Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua DPU Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi atau P2 Lipikalasal kunjungi lokasi kebakaran di kawasan Rawasari Bancer Masin Tengah sekaligus menjungung salah satu orang tua pengurus P2 Lipikalasal yang menjadi korban musibah kebakaran itu Musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Rawasari Bancer Masin Tengah belum lama tadi menghanguskan seluruh bagian rumah hingga tak tersisa namun dalam peristiwa itu tidak terdapat korban jiwa Atas terjadinya bencana tersebut DPU Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi atau P2 Lipikalasal terpanggil untuk melihat langsung lokasi dan menjeguk orang tua dari salah satu pengurus DPU P2 Lipikalasal Pada kesempatan itu PLT Ketua DPW P2 Lipi bersama pengurus lainnya menyerahkan bantuan dana yang dihimpun dari para anggota sebagai wujud keprihatinan dan persaudaraan dari PPP semua terima kasih sama-sama Bu mudah-mudahan bermanfaat amin musibah insya Allah karena ulang kena boleh kena bawa apa-apa ini kami dari P2 Lipi Perhimpunan dan kebersaudaraan kami karena kebetulan yang sehingga rumah kembakannya ini adalah Ibu Dena salah satu anak dari beliau anggota DPU yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan kami kami ini yang kuat-kuat-kuat yang mudah-mudahan yang berkirma dan yang sabar dan semoga emang mengerti kembakannya cepat atas bantuan kepedulian wujud sosial tersebut Hajah Gusti Nurul Hidayah menyatakan sangat berterima kasih dan terharu atas perhatian yang diberikan harapannya kepada keluarga yang terkena musibah bisa dilapangkan dada diberi keikhlasan dan berdapat ganti yang lebih baik diketahui P2 Lipi merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial pendidikan agama budaya dan lainnya dalam memberikan kontribusi terbaik untuk Banua Kalimantan Selatan Murtasiah Bajar TV Sementara itu Wakil Ketua Komisi Sosial P2 Lipi Kalsel Delis saat mengunjungi korban kebakaran di kawasan Rawasari Bajar Masin Tengah menghimbau warga untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap bahaya kebakaran diingatkannya pula sebelum bepergian meninggalkan rumah untuk memastikan api kompor sudah mati termasuk aliran listrik guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan kami merasa dan sangat prihatin sekali dengan Sibah ini semoga ibu yang sudah kenal Sibah ini dikuatkan diberi kesabaran dan ikhlas kami mengingatkan dan menghimbau supaya setelah kita masak-masak jangan sampai jangan sampai lupa untuk mematikan jangan sampai tertiduran mungkin kecapean juga lebih berhati-hati untuk di dapur Delis juga ikut prihatin dengan yang dirasakan korban dan orang tuanya akibat dari musibah kebakaran tersebut dengan sedikit bantuan yang diberikan pihaknya berharap ikut meringankan beban korban Rizna Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati